Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sewajarnya, yang berhormat Ketua Pembangkang, Rizam sendiri menyatakan hal sedemikian, katanya kepada Malaysia Gazette di Lobby Dewan Negeri Selangor hari ini. Terdahulu, Mohamed Azmin mencadangkan agar Adun Sejangkang, Datuk Ahmad Yunus Hairi dilantik sebagai Ketua Pembangkang di Selangor yang baharu. Cadangan itu dibuat karena Ketua Pembangkang sedia ada daripada UMNO-BN, kini menjadi sebahagian Kerajaan Negeri Selangor selepas pembentukan Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat. Selain itu, jawatan Ketua Pembangkang itu perlu diserahkan kepada PN karena Rizam didakwa sudah kurang efektif berbahas bagi pihak pembangkang dalam Sidang Dewan Negeri Selangor. Mohamed Azmin turut mendedahkan, beliau ada menemui Rizam secara empat mata dan mengatakan Adun Sungai Air Tawar itu mengaku beliau sukar berpenanan sebagai Ketua Pembangkang dalam situasi politik hari ini. Dalam pada itu, Imran menyifatkan tindakan Mohamed Azmin itu sebagai cadangan yang pramatang karena ia dikemukakan tanpa berbincang terlebih dahulu dengan Ketua Pembangkang. Secara teknikalnya, kami masih lagi berada dalam blok pembangkang karena di Selangor belum lagi diputuskan berkenaan dengan kedudukan kerusi ahli-ahli Dewan Negeri Selangor daripada BN yang mana kita masih lagi dalam kedudukan status quo.